Selamat datang buat semuanya yang sudah hadir hari ini, sore ini. Terima kasih banyak udah mendaftar ke talk show kita. Talk show. Ini sebenarnya parent talk sih kita bilangnya. Ini adalah sebuah bentuk launching juga gitu. Jadi kita mulai dari awal mungkin aku perkenalan diri dulu. Nama saya Tita Jumario. Saya adalah pendiri dari Ganara Art Studio. Jadi Ganara Art Studio ini adalah sebuah sekolah seni rupa non formal yang berdirinya sebetulnya di Jakarta. Dan kita berdiri tahun 2013. Waktu itu sebetulnya sangat sederhana idenya kita ingin memberikan kegiatan kreatif buat anak-anak kita sendiri. Kita punya, saya dan suami saya, Ronald Indra yang mendirikan Ganara, punya tiga anak laki-laki. Namanya Gadra, Nalagra, dan Rawanggana. Lalu kita singkat menjadi Ganara. Tapi ternyata setelah berjalan sekitar setahunan, kita baru tahu bahwa sebetulnya Ganara itu ternyata bahasa Spanyol. Yang artinya I will win. Saya pasti menang. Jadi ya mudah-mudahan ya jadi doa. Amin. Amin. Nah, Ganara ini sebetulnya waktu kita mulai kita hanya memberikan kegiatan kreatif buat anak-anak. Terutama painting dan cooking, art and craft. Tapi ternyata ibu-ibunya juga ingin ikutan. Jadi kita buka kelas dewasa juga dari awal. Lalu berkembang menjadi berbagai hal. Nah, kita sudah bekerja sama dengan berbagai brand. Kita sudah menjalani pelatihan dan kegiatan kreatif ke sekitar 21 kota di Indonesia. Sampai sekarang kita sudah reach sekitar 30-an siswa, guru-guru, anak-anak, dan orang tua. Nah, selama masa pandemi ini memang pasti semuanya juga merasa ya ada banyak hal yang berubah. Nah, saya merasakan karena saya mempunyai usaha sendiri ya rasanya berat banget. Tapi di sisi lain juga saya melihat ada sebuah titik terang di mana ternyata hal-hal yang selama ini kita mau ajarkan yang biasanya terbatas dengan jarak, sekarang tidak terbatas lagi karena bisa dilakukan online. Oleh karena itu, kami membuat sebuah platform baru namanya Rumah Untuk Indonesia. Rumah Untuk Indonesia ini apa? Sebetulnya Rumah Untuk Indonesia ini adalah sebuah platform online, bentuknya masih Instagram sekarang, yang memang kita rancang untuk tempat sharing orang tua. Jadi platform di mana memang orang tua bisa saling cerita tentang pengalamannya, kesulitannya, kesulitannya, dan juga bisa saling bantu ya. Jadi, dan senang sekali kita sebetulnya launchingnya tanggal 29 Juni lalu pada Hari Keluarga Nasional. Dan hari ini saya dibantu ditemani oleh teman-teman, benar-benar teman-teman ya maksudnya, kesannya yang lain buat teman-teman. Cuman, maksudnya, apa di sini ada, pertama saya perkenalkan ada Mira Julia, panggilannya Lala. Lala ini adalah pegiat ya, praktisi pendidikan homeschooling ya, yang kebetulan teman saya dari kecil. Jadi, almarhum bapak saya dan mamanya Mbak Lala, dulu panggil Mbak Lala, sekarang Lala, ini mendirikan sebuah majalah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, majalah Geria Asri, majalah interior, jadi dulu diri bareng. Jadi, kita waktu kecil selalu main bareng-bareng. Saya ingat banget satu, pernah nginep, pertama kali nginep di rumah orang lain, itu di rumahnya Lala. Terus, Tante Murdi itu kalau mau makan es krim, kita harus minum jamu dulu, jadi biar nggak sakit. Jadi, aku ingatnya rasa jamu, tapi aku ingat banget itu. Dan itu pertama kalinya boleh nginep lagi sama bapak, bapak kan nggak boleh kita nginep. Lalu, yang kedua ada Agung Widar Mika, panggilannya Widar, ini teman aku dari kuliah. Jadi, Widar ini dulu sama-sama di ITB, saya di Seni Rupa, kalau Widar di Teknik Industri, beda angkatan, satu angkatan ya. Dulu sering nongkrong bareng, nongkrong. Nongkrong. Nongkrong banget. Dan memang setelah itu, tapi memang perjalanannya selalu barengan ya, Daria. Jadi, kita ada dorongan untuk membuat gerakan-gerakan sosial dan tumbuhnya bersama-sama. Jadi, Ganara punya gerakan sosial, namanya Mari Berbagi Seni. Tadi yang kita ngobrol sedikit sama Pak Heri dan Mas Afin, itu sempat kita sharing juga tentang Mari Berbagi Seni. Lalu, di saat yang mungkin agak bersamaan, Widar mendirikan Indorelawan, platform relawan terbesar sekarang ya di Indonesia. Nah, jadi saling istimewasi se-mutualisme lah gitu. Kalau misalnya Mari Berbagi Seni lagi butuh relawan, kadang-kadang kita butuh 100 relawan, itu Indorelawan itu yang biasanya supply relawan. Kita bikin kegiatan biasanya buat misalnya seribu anak, butuh 100 relawan, dibantu oleh Indorelawan. Dan yang terakhir, last but not least, ini teman SMA aku, sama-sama anak Tarki. Dulu sama-sama anak bahasa, Siska. Dan kita bangga banget karena kelas 3A kita, 3 bahasa kita ini, memang akhirnya betul-betul anak-anaknya jadi sesuai dengan kenapa kita masuk bahasa ya, Siska. Iya. Jadi, Siska ini adalah public speaker, mungkin pernah nonton atau pernah dengar di radio suaranya sangat dayu-dayu ya. Dan memang Siska ini, kita dulu, kita selalu bercandanya gitu sih sebetulnya, anak-anak bahasa di angkatan kita tuh memilih untuk masuk bahasa. Kalau aku memang diarahkan malah sama almahrum Bapak, karena Bapak bilang untuk masuk ke ITB Seni Rupa, nanti akan ada ujian sejarah kebudayaan. Jadi harus masuk bahasa, karena sejarah kebudayaan hanya ada di jurusan bahasa ya. Nah, itu jadi memang udah di setting gitu. Jadi, dulu tuh seneng banget bisa masuk bahasa gitu. Jadi, nah ini, Siska ini teman aku dari Tarki, kita sama-sama dulu sekolahnya perempuan semua, jadi mungkin agak galaknya berbeda mungkin. Dan itu aja mungkin perkenalannya. Setelah ini aku mau minta tolong, mungkin dari Lala ya, boleh mulai ya Lala untuk sharing sedikit. Dan ini aku stop sharing dulu. Ini sebetulnya sebuah yang tadi dilihat mungkin itu ilustrasi sedikit tentang apa saja. Ya, itu sebetulnya ilustrasi terinspirasi sih dari semua teman-teman orang tua yang mendaftar, terus menceritakan pengalaman-pengalamannya. Jadi, memang ada yang memang jadi berkebun sama anaknya, jadi masak bareng, jadi nonton cooking show bareng gitu. Jadi, mungkin tadi bisa lihat terkilat. Boleh Lala kalau misalnya ini aku jadikan ini? Oke, aku duluan nih berarti ini ya teman-teman. Kenalkan, saya Mira Julia, tapi biasa dipanggil Lala. Saya itu ibu dari tiga anak yang tiga-tiganya enggak pernah sekolah formal. Yang pertama usianya 19 tahun, sekarang sudah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang kedua 16 tahun, perempuan. statusnya seperti anak SMA umurnya, tapi dia juga enggak sekolah. Yang ketiga, bulan ini 12 tahun. Terus, kalau ngomongin tentang keseharian, ya sebagai orang tua homeschool, jadi malah keseharian itu bareng sama anak-anak gitu. Jadi, belajarnya barengan, mainnya barengan, bisa dibilang, wuplok aja sama mereka, dari mereka kecil sampai mereka besar. Jadi, waktu kita bilang, gimana kalau kita ngobrol tentang menjadikan me time itu hour times, aku bilang, ya kalau praktisi homeschool rata-rata gitu. Karena sehari-hariannya memang sama anak. Walaupun memang sebenarnya, kalau tidak dalam kondisi pandemi, mereka sih ya enggak di rumah aja. Jadi, rumah itu hanya, apa ya, base-nya di rumah, gitu. Tapi, sebenarnya mereka kegiatannya macam-macam. Gitu, Tita. Tapi, memang ini ya, apa namanya, yang pertama Yudis ya, kalau enggak salah. Itu legendaris sekali. Membuat buku ya, kalau enggak salah ya, lak? Iya, Yudis Tira itu. Jadi, anak saya kan tadi tiga-tiganya memang ada yang sekolah formal. Tapi, menjelang di akhir masa usia SMA, itu Yudis tuh bilang sama kami, kayaknya mau kuliah, gitu. Dan, ya, terus kami bilang, ya, kalau mau kuliah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia harus betul-betul ngejar teman-temannya. Karena kan, apa yang, apa, ada bahasa ujian. Jadi, kan, kalau learning itu kan ada kayak kita belajar untuk kehidupan, sama belajar untuk bisa lolos ujian. Iya, kan? Nah, itu kan beda, gitu. Jadi, ada karakter soal yang harus dia pelajari, gitu. Dan itu akhirnya dia selama setahun dia ikutan, apa namanya, Bimbel, dan kemudian dia akhirnya lulus UMPT, apa ya, kok UMPTN? Apa sih, kalau anak sekarang itu namanya? Gitu, UMPTN. SGMPTN. Lu ketahuan banget umurnya ya, kalau UMPTN. Jadi, gitu. Nah, setelah dia kemudian diterima, terus, ya, Yudis kan buat dia kan kenang-kenangan banget nih proses sekian belas tahun nggak sekolah, gitu. Dan akhirnya dia sekolah, masuk formal, gitu. Dan dia membungkusnya itu dalam buku. Dia bikin buku judulnya Pembelajar Mandiri. Itu isinya ya proses perjalanannya dia. Jadi, homeschooling dari sudut pandang dia, gitu. Apa perasaan dia, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, jatuh bangunnya dia. Itu sih, si bukunya. Lu biasa. Aku, jadi, memang kemarin sebetulnya pas kita mau membuat merancang rumah untuk Indonesia ini, ngobrol pertamanya sama Lala, ya. Karena memang kita juga ingin mencoba memformulasikan sebetulnya bagaimana caranya bisa membantu banyak orang tua, tapi memang formatnya tuh lebih cair, gitu ya. Nah, jadi pas ngobrol-ngobrol sama Lala, ya. Karena aku udah tahu lama bahwa Lala memang praktisi homeschooling, rumah inspirasi underscore.id ya, kalau di Instagram-nya ya. Dan ini pas ngobrol juga memang ada satu ada satu yang aku take away tuh bahwa memang sebetulnya semua tuh pilihan, ya, gitu. Jadi, pada saat memang Lala menjalankan ini tuh memang apapun yang dibuat di rumah itu memang sudah menjadi pilihan, gitu. Nah, sedangkan menuju ke pembicara panelis berikutnya, menjadi orang tua yang home learning yang bukan pilihan, ya. Sebab pandemi. Dan ini mungkin boleh apa namanya, mungkin boleh langsung ke Widar, Widar boleh sharing, karena habis itu aku juga sempat taufanan sama Widar, ya, karena juga saling, apa namanya, sharing dan saling curhat juga, ya, mungkin boleh sedikit, ya, silahkan. Jadi, ya, saya Widar, panggilannya Widar. Saya Widar, jadi, saya, day job saya, sebenarnya saya dikerja di perusahaan swasta, Mewi Cap Square, terus, tapi, night job saya, jadi co-founder dari Indorelawan, jadi, itu situasi pekerjaan. Seb, ada anak dua, jadi, satu perempuan, saras, dia umurnya sudah hampir delapan, tapi, kelihatan seperti anak umur 12 tahun, gitu ya, seorang ayah itu punya anak perempuan didegannya lebih ekstra. Terus, apa, dan, pas sebelum pandemi, di Januari tanggal 31, anak kedua kami lahir, jadi sekarang ada dua. laki-laki namanya Rai, gitu, jadinya ketika saat lagi PSBB ini, istri saya, kebetulan jadinya, istri saya namanya Juju, terus dipanggilnya karena sekarang masa menyusui, jadi dipanggilnya Jusui, gitu, jadi situasinya harus juggling antara work from home, udah gitu, apa, school from home, plus, jadwal gantian siapa yang nyusuin Rai, gitu ya, dan, sangat membantu waktu itu, waktu lebaran, kami beruntung sekali, ada asisten rumah tangga satu orang, bertahan di rumah, menurut, untuk bertahan di rumah, tapi pada masanya setelah lebaran lewat, kembali juga, jadi ada masa-masanya tuh hanya berempat, harus, harus, juggling gitu, Tita kan reach out, bilang, eh, kita ngobrol jadi panelis nih di sesi hari ini, gitu, kita bilang, kayaknya lihat di Instagram aktivitas banyak, udah gitu, dan saya bilang sih, kalau misalnya di Instagram pencitraan, kelihatannya semuanya, kelihatannya semuanya adem ayam, gitu kan, padahal di belakangnya, ya kan, tapi saya pikir, setelah kita cerita sih, menurut saya sih, ide rumah untuk Indonesia luar biasa, menurut saya, setelah PSBB ini, kerasa bahwa, rasanya, masyarakat atau bangsa yang kuat, dimulai dengan rumah, rumah atau keluarga yang kuat sih, saya percaya, jadi ini sesuatu yang luar biasa sih, dan, saya pikir, apa, senang juga belajar dari banyak orang tua di sesi, di sesi, di sesi ini, gitu, jadi, memang, ketika, dengan latar belakang seperti tadi, harus bekerja, terus, anak saya itu tipe yang, yang sangat aktif, ya kan, jadi, pertanyaannya, what should I do now, gitu kan, kayak, are we there yet, tapi what should I do now, itu, memang, ketika masuk PSBB, saya sama istri saya itu, langsung pikir gimana ya, how to keep her busy, gitu kan, pikirannya gitu, dan, satu hal yang saya belajar dari, dari ada, ada teman yang udah, anaknya udah lebih besar, dia bilang, kuncinya adalah, punya hobi yang sama dengan keluarga, jadi dia tuh suka naik sepeda bareng-bareng, jadi saya dikit, apalagi nih, yang bisa kita, kerjain bareng-bareng, jadi, sebelum, apa, PSBB, kita pikirin hal-hal yang bisa, kita, kita sukai sama-sama, gitu, jadi salah satunya, apa, anak saya suka naik sepeda, jadi saya beli sepeda, jadi kita, saya suka olahraga, anak saya suka naik sepeda, nggak suka olahraga, ya, saya rasa nggak suka olahraga, tapi suka naik sepeda, jadinya, jadi itu jadi kegiatan, apa, hour time, tadinya, mid time masing-masing, tapi jadi, jadi hour time, terus, apa, kita ngeliat, ngeliat, berkebun, gitu, karena, ya, saya berkebun sama Saras, gitu, saya sih, saya belajar berkebun, ya, jadi, nggak, belum pernah panen yang beneran, ya, saya suka berkebun aja, Saras suka main tanah, gitu, jadi, waktu lagi berkebun, mid time-nya sih, hour time-nya, Sarasnya berkebun, ya, jadi saya berkebun, tapi Saras sebenarnya nggak berkebun, Saras ngegali lobang di tengah kebun, gitu, terus tinggalin jadi kubangan, gitu, tapi, apa, rasanya sih memang, temanya pas banget sih, dalam, dalam, PSBB, gini, memang, kita nggak bisa, kabur dari keluarga, dan nggak bisa kabur dari anak, gitu kan, sering sekali kan, sebagai orang yang bekerja, bilang, aduh, saya kerja, susah, pulang ke rumah, capek, gitu, tapi, sebenarnya tuh kerja itu, mid time sebenarnya kan, kadang-kadang kan, itu sebenarnya pelarian orang tua, kalau misalnya, apa, saya ingat sama istri saya, misalnya kalau Saras libur, tuh mikirnya kayak, waduh, Saras libur nih, kita apain ya, sekarang jadi nggak ada, nggak ada, nggak ada alesan kan, jadi, mungkin, rasanya, itu yang paling membantu, saya dan istri saya, juju, apa, berusaha membuat, mid time jadi hour time, karena memang nggak ada pilihan lain ya, kalau misalnya anak saya nggak happy, ya saya juga nggak akan happy, terus kalau istri saya yang dibantu, untuk ngurusin keluarga, dia nggak happy, energinya ngasih ke anak saya yang nggak happy, akhirnya kita semua jadi keluarga yang nggak happy, jadi, there is actually no choice, just to make it work, gitu kan, jadi, artinya, it's a very, powerful force, yang akhirnya, saya ngerasa sih, dari sisi positifnya, di karantina di rumah ini, adalah dipaksa, karena memang itu pilihan terbaik, membuat, apa, mid time ini jadi hour time, tapi yang, kalau saya bicara sama Tita waktu itu, mid time ini bukan hanya mid time-nya, orang tua kita kasih ke anak, tapi, juga mid time-nya anak, jadi his or her time, jadi hour time-nya juga, jadi melakukan hal-hal yang dia sukain, dia sukain juga, jadi, berusaha ngeliat, kayak kalau Tita, kita kan di, Indorelawan, atau di, Mari Berbagi Senia, kita lakukan berusaha melihat common ground, dari perbedaan, gitu kan anak kita ya, jadi, dengan anak juga kurang lebih sama, kita berusaha melihat, apa kesamaan dari perbedaan, yang kita, miliki dengan anak, anak kita kan, dan mengakui bahwa, anak kita itu berbeda sama, kita sendiri kan, itu yang, mindset pertama deh, bahwa anak kita itu berbeda sama kita gitu kan, saya percaya anak lebih baik daripada bapaknya sih selalu, atau ibunya, apa, jadi salah satunya ketika, olahraga, saya sama istri saya selalu berpikir, aduh gimana ya Saras olahraga ya, dia, kayaknya begitu, PSBB tuh kerjanya, makannya lima kali sehari gitu kan, jadi bajunya kekecilan, jadi kita pikir gimana olahraga, tapi dia nggak suka olahraga, Saras nggak suka olahraga, jadi, apa, ternyata hal-hal yang dia suka adalah, ya, main, jadi waktu itu pada suatu hari, dia pengen, ibunya kreatif banget bikin hopscotch, bahasa Indonesia apa sih, lupa ya, hopscotch yang loncat-loncat gitu, iya, petak, petak, itu yang kotak-kotak, ya itu deh, kotak-kotak terus dilempar loncat, terus akhirnya di depan rumah kita bikin tuh, besar-besar dibikin sama ibunya besar-besar, dan tercadar capek banget loh, itu kan loncat-loncat, bolak-balik tuh keringetan, kita bikin kayak, wah ini nih, olahraga nih, akhirnya, kita ikutin tuh, jadinya, his or her time, jadi our time juga sih, jadinya, itu beberapa cerita yang, yang mungkin bisa di-share, di sini seneng, akan denger kok cerita-cerita yang lain lagi, tapi, bener ya di Instagram sih, kelihatan yang baik-baiknya, tapi di belakang itu, me our time-nya sih, awur-awuran ya, di rumah juga awur-awuran, eksplosif, ya, siap, siap, thank you banget, Idar, oke, kalau ini, Siska, aku mau, mau cerita sedikit, karena Siska ini, sebetulnya kayak, mirroring dari aku, dari kita ya, maksudnya, anaknya tiga, perempuan semua, gitu, jadi, apa namanya, yang mitos-mitos bahwa, ah gak, anak perempuan pasti anteng, enggak, terus anak laki-laki itu pasti, enggak, enggak mungkin cengeng, enggak, ya Allah, apa namanya, ini sih, pengen-pengen denger, dari Siska juga, dan Siska juga masih, anaknya paling kecil, juga masih, kecil ya, dua tahun, baru dua tahunnya, oke, silahkan Siska, oke, hai semua, aku Siska, aku ibu dari, tiga anak perempuan, yang paling gede itu, umur delapan tahun, lilu, yang kedua, Filipa, atau panggilannya Pipa, itu umurnya lima tahun, terus yang paling kecil, Numi, itu bentar lagi, umurnya dua tahun, jadi umurnya lagi, seru-serunya lah, pokoknya, sama kayak Tita, aku ini juga, sebenarnya, ibu bekerja, tapi, memang dari, awal dulu, mulai bekerja tuh, profesi aku, kebanyakan tuh, di dunia broadcasting, sama komunikasi, terus beberapa tahun terakhir, juga memang, bukan yang kayak, ada jam kerja tetap gitu, cuman ya, most of the time, memang, mau gak mau, jadi harus tak tokan lah, sama bapaknya, atau sama orang-orang rumah, atau kadang-kadang, sama keluarga besar lah, untuk bantu, ngejaga anak-anak, tapi, semenjak ada, pandemi COVID-19 ini, kan, salah satu sektor, yang paling berpengaruh, event, trend, terus, segala macam lah, dunia entertainment, komunikasi, itu kan berpengaruh, yang artinya, jadi banyak banget waktu, aku luangkan di rumah nih, bersama anak-anak, terus ya gitu, jadi mendapati bahwa, memang sangat ironis, walaupun aku nih, praktisi komunikasi, udah punya experience, sebagai public speaker, udah, lebih dari, 10 tahun, aku juga, sarjana komunikasi, tapi kalau di rumah, berdebat sama tiga anakku, aku selalu kalah, mereka yang menang, soalnya, seneng banget ngomong, seneng banget ngobrol, dan, jadinya, serunya sih, aku mendapati satu hal, jadi momen, mengenal mereka lagi sih, jadi tahu gitu, anak-anakku nih, sebenarnya, kesukaannya apa, minatnya apa, yang bikin mereka, ketawa tuh apa, yang bikin mereka, sedih tuh apa, yang paling heboh, direbutin tuh apa, diantara, kakak berade ini, tontonan yang, lagi, paling hot, dan hits, di hidup mereka tuh apa, jadi kayak bener-bener tahu gitu, dan, kayaknya kalau dibilang, oh jadi banyak quality time ya, kayaknya ya, the whole time, is quality time sekarang kan, bersama-sama mereka nih, nah yang, aku juga, dapetin tantangannya sama sih, tadi, kayak Mas Wida juga gitu ya, rasanya tuh, kayak aduh nih gimana ya, untuk bisa mengisi waktu anak-anak gitu, biar mereka tuh tetap, aktif, tetap produktif, di masa-masa, belajar di rumah, waktu masih sekolah sih, kemarin cukup terbantu sebenarnya, dengan ada online school, sekolahnya anak-anak tuh, lumayan, banyak lah kegiatannya, dari sesi Zoom-nya, lumayan padat, PR-PR-nya juga banyak, jadi, lumayan terbantu lah, jadi tinggal mengisi-ngisi aja gitu, yang kayak waktu main, sama ngatur-ngatur waktu tontonan, tapi begitu mulai libur, nah disitu, tether sih langsung, apa nih ya, gitu, yang dilakukan tiap hari, biar gak nonton TV aja, atau, YouTube Kids aja gitu kan, terus, yang mungkin paling ngerasa, menjadi, lifeline, jadi, karena tadi ya, aku cerita, aku kan ibu bekerja ya, jadi jujur aja, dulu tuh sebenarnya kayak, kurang aktif gitu, di WhatsApp grup ibu-ibu, ya sekali-sekali muncul lah, halo, gitu kan, apa kabar, sekali-sekali aja, cuman, pas udah mulai, kita di rumah terus, gini kan, lebih intens lah ya, percakapan, dan aku mendapatkan ternyata, WhatsApp grup ibu-ibu, yang dulu tuh aku kurang aktif ini, mereka tuh yang jadi penyelamat aku, karena dari situ, aku kayak dapet banyak, ide-ide, inspirasi, eh ini lucu nih, ada, ide kegiatan sama anak, selama liburan, apakah itu emang bener-bener, kayak, ide summer camp, yang formal emang dibikin, sama sebuah institusi, dari, kayak dari Tita juga, aku udah dapet banyak banget, ide-ide kegiatan kan, dari genre art space, genre art studio, dan banyak juga hal-hal lainnya, kayak musical camp, aku dapet ide, buat ikutin anak-anakku, yang emang kayak, frozen mania gitu kan, sampai sekarang, belum let it go at all, belum let it go, let it go ya, iya, sama, ya banyak deh, kayak video-video YouTube, art and craft, yang gampang-gampang, gitu kan, atau video-video masak, yang bisa dilakukan bareng anak-anak, yang akhirnya ya, kita lakuin bareng, dan aku pun, jadi mendapati gitu, walaupun dulu sebenarnya, gak terlalu, rajin banget di dapur, oh iya, ya udah gak apa-apa deh, coba-coba, biar sekalian ngawasin mereka kan, di dapur, kita coba resep-resep, kayak ternyata, seru, menyenangkan, aku juga menikmati, waktunya, belajar masaknya, beneran belajar, karena kan aku, gak jago-jago banget masak ya, belajarnya, dengan resep anak-anak itu kan, pas nih, buat level kemampuan aku, sama olahraga, juga, aku berusaha lakukan, sama kayak Mas Fida tadi, karena, di usia-usia mereka ini, si Lilupi Panumi kan memang, harus olahraga gitu, untuk bisa, tumbuh kembang optimal kan, semua pertumbuhan otak, pertumbuhan sel mereka tuh, terpicunya kalau mereka gerak kan, masalahnya, terus ya, karena mereka emang seneng nyanyi, seneng joget, seneng lagu-lagu Disney, ya udahlah cari-cari aja, video-video Youtube gitu, yang memang, dancing to Frozen, cari, eh kita ikutin, terus aku ikutin juga kan, biar mereka juga mau bareng, eh, rata dapet teringat juga akunya, happy juga, gak pemalas-pemalas banget lah, si mama, dan seneng aja, maksudnya ya, kan ketawa bareng gitu kan, terus ada bonding time bareng juga, mereka juga seneng gitu, ngeliat mamahnya tuh, aktif transitif gitu, di hidup mereka, gak cuma nyuruh-nyuruh doang, walaupun proses ya, ini proses banget loh, waktu awal-awal tuh dulu, kan sekolahnya anak-anak tuh, lumayan dini sih, dari awal Maret, waktu itu udah mulai online school, itu di awal sih keder banget, keder teknologi, kan eke emak-emak gapteg ya, mungkin tadi teman-teman juga, yang di awal banget, bisa melihat ganti nama aja ribet, pokoknya keder banget teknologi, ini apa nih apa, terus keder juga dalam hal, bagi waktu, keder dalam, ngejagain anak-anak, biar fokus, pokoknya prosesnya sih, awalnya cukup, cukup menantang lah gitu, sampai suatu hari, aku sempat kayak mencuri dengar, ya nggak mencuri dengar sih, karena mereka ngomongnya cukup kenceng ya, anak-anak, nggak enak, kan belajar sama mama, enakan sama guru, guru baik, mama galak, gitu, aku sendiri tuh ketawa, gitu kan, cuma dalam hati, masa tertampar kan, aduh, iya ya gitu, lupa gitu, kalau sebenarnya, yang paling penting tuh adalah, mereka harus menikmati, proses belajarnya, mereka harus jadi anak-anak, yang senang belajar gitu kan, yang senang gitu, nyari pengetahuan, nyari jawaban, jadi jangan sampai proses belajar, malah jadi kayak beban, gitu, disitu aku pikir, oh, ya nggak usah militer-militer banget lah ya, belajar nih, emang diwolesin aja, gitu, dipastikan mereka juga, always in a good mood, jadi mereka juga, terpatri lah gitu, di pikiran dan hatinya, kalau, belajar tuh adalah sesuatu hal yang menyenangkan, jadi pelan-pelan, aku coba, resapi juga, dari segi personality mereka, yang beda-beda semua kan, yang kakaknya mungkin kayak lebih banyak gerak, mental sana-sini, kalau adiknya tuh masih bisa lebih diarahin, untuk duduk diem, tapi juga tetap harus ditemenin, diajak ngobrol, proses banget sih, tapi so far, menikmati banget, prosesnya, dan seperti yang aku bilang tadi, aku senang banget, punya bala bantuan, mulai dari, geng ibu-ibu sekolah, dari, geng ibu-ibu pertemanan, bahkan dari WhatsApp grup SMA kita, juga lumayan banyak ya, Tita ya, yang dapet ide-ide gitu kan, kegiatan, apa yang bisa diikutin, apakah online, atau whatever, kayak gitu sih, menurut aku berharga banget ternyata, dan aku tidak menyadari, ini emang, spirit of togetherness nih, penting banget ya, gitu, kita rasakan, nikmati, dan manfaatkan gitu, di masa-masa sekarang ini, gitu sih, Tita so far, thank you so much, Siska, aku mau ini sih, mau-mau, balik lagi, maksudnya ini buat semua sih, apa namanya, aku ada, ada pertanyaan sebetulnya, jadi, apakah memang, maksudnya, ini kan, kita memang memasuki masa yang, luar biasa gitu, waktu ngobrol sama Lala, awal-awal juga, Lala juga bilang, biarpun memang, praktisi homeschooling, memang menjalankan homeschooling, udah lama banget ya, ya berarti udah, udah lama lah ya, gitu ya, apa, tapi tetap ini kondisi yang tidak ideal ya, gitu, maksudnya, karena biasanya, biarpun memang, grup homeschooling kan biasanya memang ada, ada field trip juga, ada ketemu juga, ada jadwal-jadwal keluar, yang, jadi ya terputus total ya, karena pandemi gitu, nah, mungkin boleh, boleh sharing apakah memang ini, menjadi sebuah, ini di luar, ini ya, di luar, bahwa memang, sudah terbiasa bersamaan anak di rumah, which is, aku salut banget ya, karena aku, semua sebenarnya dalamnya uban, kelihatan aja, terus, apa namanya, udah dicatat, tuh ya keluar lagi, terus, nah, jadi, apa, mungkin boleh, boleh sharing sedikit ya, lah ya gitu, maksudnya, apakah memang, lalu jadi, jadi sebuah, apa, gimana coping mechanism-nya itu gimana, gitu, dengan memang anak-anak terus jadi benar-benar gak bisa keluar, gitu kan, itu kan jadi, ada suatu perubahan juga ya, lah ya gitu. Ya, ya mungkin beda dikit dengan teman-teman yang bekerja, kalau saya sama suami, kami memang kerja dari rumah, jadi, sejak ketika kemudian, kita memutuskan untuk homeschool, terus, ngerasa bahwa, ya, udah deh, gimana caranya, bisa nemenin anak-anak, suami kemudian resign juga, dan yaudah, kita memang barengan. jadi, jadi seperti tadi Tita bilang, bahwa, kesehariannya sebenarnya, ya seperti, kurang lebih seperti pandemi ini, keseharian kita selama bertahun-tahun. Bedanya adalah, kita banyak berkegiatan di luar barengan, misalnya tadi ada field trip, ada anak-anak ikutan beragam les, jadi, ketika pandemi ini, memang sama aja, jadi, misalnya, aku kebayang teman-teman yang, yang memang tadinya sekolah, gitu ya, yang teman-teman yang tadinya kerja, kan kusut nih, aduh, work from home. Aku ngebayangin, pasti kusut banget, karena kita aja, yang setiap hari work from home, yang anaknya memang, school from home, gitu, aja kusut, gitu, maksudnya. Jadi, aku gak kebayang, teman-teman pasti luar biasa. Karena misalnya kayak, anak-anak yang ketiga, yang tadi itu, Duta. Duta itu kan ikut basket, basketnya dia itu, seminggu bisa, berapa, tiga, empat kali, dan itu bisa, dari jam, tiga sore, sampai jam, lapan malam, itu main aja, dan kemudian dia di rumah, ya, di rumah kan juga, pasti dia gemas, terus kemudian kita juga ada, field trip, kita suka jalan-jalan, anak-anak pasti jalan main, gitu kan, dengan teman-temannya, kayak anak saya yang kedua, waktu dia magang, itu kan, setiap hari, beberapa hari, seminggu, itu kan jalan keluar, dan itu sekarang semua dari rumah, yang paling kasihan itu Yudis, Yudis itu kan pengen kuliah, sebenarnya salah satu tujuannya adalah, biar bisa gaul, kan, biar bisa, misalnya biar, bisa main, dan dia berusaha keras untuk bisa kuliah, cuma dapat enam bulan, sekarang dia kuliah dari rumah, jadi tugasnya dapat, mainnya ga dapet, gitu, maksudnya segitu aja, kita bermasalah, gitu, kebayang, saya ga, kebayang teman-teman yang kemudian memang, kesekolah anaknya, kesehariannya, pasti, pasti kusut, gitu, dan ya, kalau kami, ya, anak-anak, ya udah, apa namanya, mau tidak mau, sekarang kita dari rumah, jadi ya, semuanya ya memang dari rumah, kalau misalnya masalah me-time itu, karena kemudian, kita memang, memang, memang dari awal memang sudah setupnya, memang barengan ya, tidak ya, jadi itu kayak ngelanjutin aja, cuma, cuma anak-anak kangen main, tapi kemudian memang semuanya ngelanjutin, dan kuncinya sih, kalau di kami itu adalah, menjadikan, ya pokoknya, dibikin jembatan, kayak tadi aku suka tuh, Mas Widar bilang, kita tuh memang beda, gitu kan, anak tuh sukanya sesuatu, misalnya kayak tadi, akhirnya dapat irisan, sama-sama main sepeda, padahal lah, terus sebenarnya gue gak suka olahraga, cuma, seneng main sepeda aja, nah, kalau di rumah juga gitu, jadi misalnya, saya suka main game, anak-anak suka main game, jenis game-nya pasti beda, tapi kita akhirnya nemuin, irisan bareng, buat bisa main game bareng, atau masak tadi kan, pasti masakannya beda, tapi ya, kita nemuin irisan yang kita akhirnya bisa masak bareng, dan gak harus selalu bareng sih, gitu, kadang-kadang, our time itu bukan berarti, bareng, apa, bener-bener, ngerjain barengan, kalau our time itu kadang-kadang kita, mengerjakan sebuah hal yang berbeda, apa, beberapa hal yang berbeda, tapi, barengan, gitu, gitu sih, jadi gak dipaksain semuanya, harus, apa namanya, barengan, gitu, kita bisa aja misalnya, kayak, bisa aja kita masak gitu ya, pun, gitu ya, saya masak buat makanan yang bener, di rumah, yang memang dimakan, apa, memang makanan pagi siang malam itu, anak di sebelah masak, tapi masak kesukaannya dia, bikin puding, gak kelapa, jadi kan masaknya beda, kita gak masak bareng, tapi kan ada ngobrolnya, gitu, gitu sih Tita. Iya, ini banget sih, kalau aku bilang juga, apa namanya, ini, ini, menurut aku tuh, sebetulnya, kenapa waktu pertama kali membuat si rumah untuk Indonesia ini, kan karena, sebetulnya ada, ada motivasi terselubung dari saya dan suami, karena, ini, our cry for help, karena kita sudah sangat kewalahan, jadi, apa, dan, sepertinya juga, juga, mungkin karena, tadi mungkin aku agak sama kayak Siska, kalau aku sendiri pribadi, sangat-sangat sering, maksudnya kerjanya memang, sangat sering di luar kota, gitu, jadi, traveling timenya, sangat tinggi, jadi, ketemu sama anak-anaknya, jauh lebih sering suami, nah, jadi, apa, begitu, langsung di rumah, bahkan, sampai anakku yang terakhir, alanggana itu, yang umur 7 tahun, nggak mau makan, kalau nggak dimasakin sama mamanya, jadi, dalam kondisi harus, harus rapat, harus apa, juga tetap harus goreng-goreng, harus ini, gitu, jadi, kayak sempat, yaudahlah, gitu ya, kalau misalkan memang agak gosong, yaudah, gitu ya, orang sambil telpon juga, sambil mesti ngeliat ke video, atau apa, gitu, jadi, tapi, ya gitu sih, aku ngeliat, ini memang, jadi, apa ya, aku senang banget pada saat ngobrol pertama sama Lala, karena, aku yakin, apapun latar belakang kita, gitu ya, kita, ini kan, unprecedented ya, istilahnya, sesuatu yang bencana, bencana apa, nggak tahu lah ya, bencana global, gitu ya, jadi kayak, nggak mungkin, jadi, aku pernah ngobrol sama temen, yang memang dia bilang, aduh, aku tuh bosen banget deh, apa namanya, ikut webinar, mbak, gitu, yang ngasih tahu bahwa, apa, begini jurus-jurusnya mengatasi pandemi, emang sih itu pernah mengatasi pandemi sebelum ini, orang kita semua nggak pernah ya, maksudnya apa, kelebihan, kan nggak ada, kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya bagaimana menafigasi, nah makanya, rencana membuat si rumah untuk inspirasi, yang akan menjadi hub ini, rencananya untuk itu, gitu, jadi, dan kita godoknya bareng, maksudnya kita ngobrol sama orang tua juga, dan memang, kita mencari cara, nah, aku, apa, mau sharing sedikit, bahwa kita memang, ada, ada, rencana untuk melibatkan banyak, komunitas pendidik dari berbagai daerah, yang selama ini mungkin, kalau misalkan di platform-platform lain, memang, ibaratnya dipanggil, untuk, mungkin, kerjasama antar komunitas, tapi, yang selama ini kita jalankan, Ganara sama Mari Berbagi Seni, ketemu dengan teman-teman, misalnya dari Ambon, dari Heka-Leka, lalu ada teman-teman dari Padang, Langit Selatan, ada banyak, hal-hal yang mereka bisa sharing, yang sebetulnya, akan berguna sekali, buat mengisi waktu anak-anak, yang selama ini, mungkin tadi, kalau Siska sharing, yaudah kita, kita klik, apa, search aja nih, apa namanya, dancing frozen, atau apa gitu, tapi sebetulnya, bisa aja, itu, juga digantikan dengan, misalnya ada tutorial, tari dayak, gitu, yang memang, juga gemes gitu ya, ininya, apa namanya, jadi, apa, gerakannya gampang ditiru, sama anak-anak, musik yang menyenangkan, gitu, nah itu, hal-hal seperti itu kan, yang selama ini, kita mungkin mengira, mungkin tidak bisa diakses, jadi, tujuan utamanya itu, adalah membuat, sharing platform ini, itu easy to access, ya, gitu, jadi, orang tua itu mudah, gitu, mudah menemukan, apa yang mereka, mereka ingin, ini ya, ingin, apa namanya, ingin sharing ke anak-anak, dan, mungkin bisa melakukannya bersama, gitu, kayak, kalau tadi, kalau misalnya, si Siska, dancing bareng, kalau aku, sekarang, hobinya lari, jadi, aku setiap pagi lari, gitu, nah itu, lari biasanya sama anak-anak, terus anak-anak selalu, ngajakin main bulu tangkis, karena mamanya, nggak ada koordinasi mata, tangan, dan kaki, jadi, nggak pernah kena bolanya, jadi, kayak, yaudahlah, kenapa harus terus diajakin, nggak tahu mamanya, nggak kesemain bulu tangkis, gitu, nah tapi, mereka seneng banget, gitu, cuman, ya, apa, jadi, jadi, ini ya, apa, kadang, kalau menurut aku juga, hal-hal seperti ini, kita juga mesti, melihat silver light, mesti bisa melihat, kayak, oh ya titik terangnya, ada ko titik terangnya, biarpun kayaknya, sekarang, pusut banget, gitu ya, kayak, ribet banget, tapi ada ko, ada juga, gitu, mungkin next-nya aku mau, apa, mau sharing, ini akan di sharing, ini sebetulnya kompilasi, jadi, tim kita menerima banyak sekali sharing dari orang tua, jadi, buat teman-teman peserta di sini, memang, mereka harus isi Google Form, ada satu box yang khusus tentang, apa, pengalaman yang dilakukan di, selama di rumah aja yang unik ya, bersama anak-anak, nah, ini aku akan sekilas sharing, nah, jadi, ini, kita, seru banget sih, karena kita dapat kesempatan untuk bacain berbagai hal, ini, agak kakaknya ya, aku minta adek aku, yang ini, kebetulan, ini adek ipar aku, Cynthia, dan anaknya Zidan, anaknya giringnya Zidia, nah ini, Zidan jago banget masak, jadi masaknya juga heboh ya, mas kepiting, saus tiram, gitu-gitu deh, jadi yang kayak, sedangkan anak-anakku kayak, kayak kepenggorengan aja, kayak masih khawatir gitu, nah, sedangkan ini ada teman aku, ini teman SMP, yang cerita bahwa, dia baru sebulan ini belajar ngukis, namanya Pitar, jadi lukisan yang singa ini, itu lukisannya dia, jadi dia baru belajar ngelukis, sebulan ini, karena, nemenin anaknya, belajar ngechat, jadi anaknya tuh suka ngechat, dia nemenin gitu, ternyata dia suka, terus dia lihat Youtube, dia lihat segala macam, akhirnya setiap, hampir setiap malam, dia ngelukis bareng sama anak-anaknya, dan bagi dia, kayak art healing juga, karena dia mengalami, si proses-proses stress itu, yang benar-benar, apa namanya, kebetulan, yang di rumah yang membantu, kebetulan udah berumur, jadi selama sekalian, tidak bisa mengoperasikan Zoom, gitu, jadi kalau misalnya dia harus ke kantor, juga tampon-tamponannya rusuh banget, gitu, nah, jadi, pas udah selesai, misalnya dia pulang, atau dia udah selesai kerja, selama seharian itu, ya, dia malamnya ngelukis bareng anak-anak, nah, next-nya, ada, ada, dari ibu, ini kita nggak, ini jadi cuman ini aja ya, cuman, apa namanya, inisiatif aja, dia, serum bunga, atau serum badan, terus boleh, terus aja, ini ada macam-macam sih, jadi, nah, ini senengnya ya, kita kan bacain ya, satu-satu gitu ya, jadi mereka, maksudnya teman-teman, terima kasih banyak, teman-teman orang tua yang sudah, ini ya, sudah sharing, gitu, dan pas kita baca, kita terharu juga ya, gitu, karena sampai ada yang tadi nulis, thank you, udah dibaca, gitu, jadi sebetulnya memang, kayaknya memang platform ini dibutuhkan ya, gitu, ada yang bongkar keyboard, lalu main musik bareng, lalu tiba-tiba jadi nambah hobi tanaman dan bunga, gitu, terus, ada juga yang cerita bahwa dia sharing pengalamannya dengan mamanya, gitu, nonton TV, sholat dan duduk, menikmati makan siang bersama, ini mungkin kayak sepele ya, gitu, tapi bagi aku juga itu sesuatu yang aku syukuri banget ya, aku bisa mengantung-enggareng sama anak-anak tiap hari yang biasanya gak bisa juga, ini kebetulan Bapak Aldino namanya, ini teman aku, entah kenapa dia mengirimkan es raya, Aldino, why, tapi ini ceritanya bahwa dia kayaknya ketemu ular ya, kalau gak salah, dan sama anak-anaknya, jadi dia sharing, ini nanti aku akan minta dia sharing beneran sih, kayaknya, kebetulan Aldino ini adalah, kebetulan Aldino ini adalah penggerak pendidikan dari komunitas langit Selatan, yang memang mengajarkan astronomi ke anak-anak, jadi tunggu tanggal mainnya, nanti Aldino juga akan jadi pembicara dalam beberapa minggu ke depan, akan sharing gimana cara memakai benda-benda yang ada di sekitar untuk bikin teleskop, untuk bikin botol roket, gitu, dan memang suka menceritanya Aldino, terima kasih Aldino, next-nya boleh, dan ini jadi, nah ini sih sering cuci tangan ini juga kan kita jadi sering nyanyi-nyanyi gitu kan, sama anak-anak gitu, boleh next-nya, ya, nah, sebetulnya kayak waktu-waktu seperti ini, ini berjemur, terus udah gitu setiap, ini mungkin nggak kebayang sebelumnya bisa dilakukan bareng-bareng gitu ya, tapi ternyata bisa, terus, nah, masak-masak, bareng, nah ini sih, mungkin teman-teman, di sini teman-teman orang tua, aku dan suami kebetulan yang mengalami ulang tahun selama masa pandemi, Siska juga ya, sesama Aries, Widar juga, kayaknya baru ulang tahun juga ya Widar, terus udah gitu, jadi memang apa namanya, ya, selama nggak bisa kemana-mana, nah ini juga seru nih, jadi belajar, bikin aplikasi, movie maker, akhirnya bisa, malah nggak sih konten video pengajaran sekolah minggu, karena tidak dapat berkelihatan bersama, lalu menyiapkan virtual choir, banyak kayak yang suka nyanyi-nyanyi bareng gitu sekarang ya, luruh, ini ada lulur badan bareng, wah, luar biasa, aku nyuruh anak-anak mandi aja, sebab banget ya, ini bisa luluran, lalu masak-masak, terus, iya ini sih, bisa full menikmati bareng sama anak-anak, nonton film, dekor rumah, mempersiapkan sholat it ya, mungkin waktu itu, bareng-bareng, nah ini aku mau share sedikit, jadi, bermain drama dan pesta, bersama anak laki-laki, nomor 6 tahun dan suami, ini lucu banget, jadi dia membuat tiket, tiket ya, dibagikan ke ayah dan mama, jadi sebenarnya cuma bertiga kan ya, berarti, nah, anaknya mau merangkan, 4 drama karakter bergantian, lalu, sesudah selesai, berpesta, pesta di kamar, lumayan bikin mama israt, tapi anak juga senang, nah, oh, sorry, agak mute, nah, sesudah itu, kita sekalian, sambil kita baca, ini ada beberapa, beberapa cerita-cerita, ini nanti kita akan sharing juga, oh, iya, lalu, ini, aku sekalian mengumumkan, kita sudah memilih sharing yang, yang memang kita, kita rasa paling unik, adalah yang tadi, yang membuat drama, anaknya membuat drama, menjual tiket itu, jadi nanti mungkin, sesudah ini, aku boleh minta, dari Ibu, Febrian Hendriani, kalau boleh, cerita sedikit ya, sesudah ini, ini, ini sudah aku unmute, mungkin kedengeran, enggak ya, Ibu Febrian, sambil kita tunggu, cuman, ini, tadi itu, kita membuka, ini secara ini ya, secara, secara, apa, secara singkatnya aja, kita buka registrasi hari Senin, sampai sekarang, itu segitu banyak yang sharing, dan banyak banget lagi ya, yang lain-lain juga gitu ya, maksudnya, dan ini, sebetulnya menunjukkan bahwa memang, banyak orang tua yang memang pengen cerita, gitu ya, maksudnya, dan merasa bahwa ini bisa jadi suatu platform gitu, untuk saling bantu juga gitu, jadi, aku sih bersyukur hari ini bisa ditemenin sama teman-teman yang ada di sini, juga, peserta dan orang tua yang ikut, juga bisa, apa, mungkin take away-nya adalah, sama orang tua ya, kita saling membantu ya gitu, maksudnya, apapun latar belakangnya gitu, mau kita kerja atau enggak, mau anaknya satu, atau anaknya tiga, atau lima, gitu, jadi, tetap aja kayak semuanya ini ya, semuanya memang sedang berusaha gitu, nah, ini mungkin, Ibu Febrian, Hendriani boleh, mungkin nggak denger kayak, oh iya, oh sepertinya nggak kedengeran, nggak apa-apa, nanti kita hubungi aja, tapi memang, yang, yang kita harapkan sih sebetulnya itu ya gitu, jadi, mungkin di sini aku boleh oper ya, ke Siska dan ke Wider juga gitu, maksudnya, kan, ini, ini mungkin tadi Lala, cerita sama Mas Aar ya, Lala sama Mas Aar kayak gini banget ya, luar biasa, aku Febukan banget gitu, jadi kayak, jadi, apa namanya, memang, ya mungkin itu ya, keputusan untuk, pada saat keputusan akhirnya resign, dan mungkin kerja dari rumah, yang memang untuk bisa memenuhi kebutuhan si anak-anak untuk homeschooling itu kan, kesepakatan bersama gitu, nah, memang, sedikit berbeda dengan, sedikit berbeda dengan aku dan suami, yang setelah kita bersama, tapi bikin, gak narah gitu, maksudnya, kalau kita joket tuh, ini anak keempat ya, anak yang paling rewel ya, gak narah ini, nah, jadi, apa namanya, tapi, aku pengen denger sih, sharing dari, dari, mungkin dari Wider, atau dari Siska gitu, gimana di rumah, karena kan ini tadi, mungkin baru cerita, dari sudut pandangnya Wider, tapi mungkin, sharing juga, apa, apa yang dilakukan, yang bersama sama Juju gitu, dan mungkin kalau dari Siska, gimana sama Marlon gitu, boleh, siapa yang mau duluan, silahkan, pengen, oh boleh, mau Wider, duluan boleh, oh baru mau bilang, silahkan Mba Siska, boleh, boleh, jadi, dengan Juju kayak gimana ya, memang, situasi di karantina bareng kan, merubah, apa, merubah dinamika, hubungan dengan semua, anggota keluarga kan ya, jadi, dengan, dengan, dengan Juju sih, sebenarnya, lebih, kita dari, dari dulu memang, kalau menurut Juju, saya cukup hands on lah, ngurusin, ngurusin anak, jadi itu sesuatu yang, yang, dari dulu memang, saya senang terlibat, tapi yang, ketika, pandemi ini sih, karena di rumah terus, jadi, saya lebih, merhatiin bahwa, menjadi, apa ya, ibu rumah tangga, gitu, hal yang, capek banget, iya kan, karena, karena, ini sesuatu yang, ditaruh di rumah bareng kan, kelihatan terus kan, jadinya, jadi itu yang, menurut saya sih, dari hubungan saya dengan, apa, dengan Juju, jadinya lebih, lebih appreciate ya, peran, apa, orang tua di rumah tangga, terutama ngurusin anak, sejadinya, karena kayak gitu, apa, saya dengan, lebih senang untuk ambil lebih banyak peran lagi, dan, dan dapat positive feedback juga, dengan Juju, jadi Juju ngeliat, ngeliat bahwa, oh, ternyata, we are appreciative, juga ya, mau ngambil peran lebih banyak lagi, jadinya, feedback positive energinya sih, baik sekali sih, menurut saya sih, dengan adanya ini sih, jadi kita, semakin, merasa saling membutuhkan, apa, semakin merasa saling sayang, itu sih, menurut saya sih, itu yang, hal yang positif yang timbul ya, tapi, yang, sama seperti kata tadi, ini semua sebuah proses, yang merasa sih, sebelum bisa memikirin, anak, sebelum bisa memikirin orang lain, yang paling berat sih, ketika awalnya, adalah menerima keadaan ini sih, ya, jadi bahwa, menerima bahwa, eh, kita di dalam suatu pandemi, semua rencana-rencana, bubar gitu kan, cara hidup, sudah berbeda, dan harus menangani, stress, diri sendiri, itu sih yang, rasanya, harus dilewatin, dulu, sebelum bisa mikirin, eh, kita hubungan sama anak, seperti apa ya, jadi, itu sih yang, 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 kalau sharing pengalaman sih, sebelum bisa, baik mikirin gimana, untuk, mengurus hubungan dengan anak, atau sekolah, adalah menerima keadaan ini, jadinya, at peace with the situation sih, dan berusaha positif, jadi, karena, saat diri sendiri, masih belum menerima keadaan, energi kita kan, nggak positif ya, terus kita ketemu, anggota keluarga, energinya jadi negatif, jadi, jadi, tahap pertama, ketika dalam keluarga sih, semua anggota keluarga, adalah berusaha, menerima keadaan, ini gitu, dan ketika, apa, dan berusaha ngeliatin, dari sisi positifnya ya, dan, ketika, anak gitu, atau juju, gitu, lagi, cranky, anak saya nggak suka, sudah bilang cranky, jangan boleh pakai cranky, oke, accept, jadi kita, memahami, berusaha memahami, bahwa memang, situasinya susah, jadi, itu sih yang, yang sangat membantu, memahami bahwa, situasi ini susah, buat semua orang, termasuk buat anak, jadi, kalau dia lagi, lagi cranky, atau kayak gimana, kita akui, ini susah banget buat anak, dan, dan, proses berikutnya adalah, ketika, awal-awal, lucu ya, kekhawatirannya adalah, eh, ini belajar matematiknya gimana ya, belajar, belajar, ya, yang tipikal, school staffnya itu gimana ya, tapi lama-kelamaan, yang kita, sangat concern adalah, dan belum, belum ada jawabannya, would love to hear some input, adalah, gimana, agar anak tetap, bisa berinteraksi dengan orang lain, selain orang tua, jadi, sebelumnya tuh, concern mengenai, wah, Saras, jangan sampai berantem sama anak lain, atau gimana, sekarang kita jadi kangen, kapan ada, kesempatan dimana, Saras bisa mungkin berantem, terus dia menyelesaikan masalah berantemnya, karena kan interaksinya gak ada, iya kan, jadi, apa, itu yang, kita masih belum ketemu tuh, solusinya, jadi kayak, kita berusaha kayak, eh, kita arrange, zoom, dengan, salah satu temannya, atau bertiga, gitu kan, beda ya, sama, mereka ketemu fisik, terus udah gitu, ada satu mukul, satu sama lain, gitu, itu, apa, berbeda itu yang, itu yang, kita sampai sekarang sih, masih, concern, dan, dan would love to hear the, the story sih, dan, satu hal tadi Mbak Lala bilang, me time gak harus bareng-bareng ya, tadi, emang bener banget, jadi saya, saya liatin waktu sebelum, tadi sore, Saras bikinin saya kartu, bagus deh, saya liatin, keliatin gak ada, tulisannya, to ajung, ajung itu bapak bahasa Bali kan, di belakangnya, gambar hati-hati gitu kan, wah saya seneng banget, dapet love letters ya, terus dibukalah semua bapaknya, sama ajungnya ya, dia tulis, dear ajung, I took a day off, having a party, I need to be alone, udah kita ada XO-XO ya, ya ampun Saras, kanutanku itu, mamanya aja gak bisa ngomong gitu, ke anak-anak, saya mikir kayak, what, you're too young to be alone, I'll be in your party, tapi emang bener sih, kadang-kadang, orang tua berusaha, ikut terlibat ya, terus anaknya mau, me time, ya pas lagi pandemi ini, Saras pindah ke kamarnya sendiri kan, jadi dia pindah dari kamar, yang sebenarnya bukan kamar, pindah ke kamar yang lebih gede, jadi ada pintunya, jadi sebenarnya gak ada pintunya, pintu kaca aja, jadi sekarang ada pintu, terus saya ngerasa banget sih, pas dia bilang, ajung, can you please, shut the door, saya langsung, wah, nangisah, ya, kadang-kadang perlu diinget aja, kadang-kadang sama seperti orang tua, anak perlu space-nya sendiri sih, itu aja sih, sharingnya, thank you, dan salam ya, buat Saras ya, aku mau mengikuti kartunya, kasihin ke anak-anak, kamu pan, kamu pan, boleh sih cerita, ini soalnya, aku tuh juga, kenal sama Marlon, jadi kayak, aku juga kebayang, selalu ada, maksudnya kita kan, agak mirip ya sih, maksudnya, dominan, terus selalu ngomong di depan publik, terus suaminya pendiam, nah, mirip banget tuh, jadi, kalau suaminya sih pendiam ya, maksudnya Marlon kayaknya gak sependiam, nah, jadi boleh-boleh sharing gimana, jadi, aku sih, kayaknya cukup beruntung deh, gitu ya, karena, suamiku Marlon, bapaknya anak-anak, itu kayaknya, satu pagu yuban tuh, sama Widar, emang, bapak-bapak yang hands on, yang emang maunya selalu terlibat, mulai sampai anak-anaknya, bapak, please, I wanna be alone, itu sama, sama banget sama anak-anakku juga, karena bapaknya emang, senangnya tuh bersama, gitu, jadi aku juga pernah denger kan, ada istilah, ya, the pandemic, it changes you as a parent, gitu, mungkin kalau menurut aku, lebih tepatnya, it doesn't change you, it reveals who you are, jadi ketahuan, gitu, kita tuh tipe orang tua yang kayak gimana, gitu, saat kita benar-benar harus, mencurahkan perhatian kita, benar-benar waktu yang kita miliki tuh, mau gak mau semua buat anak, jadi keliatan kan, kita tuh tipe yang kayak gimana, gitu, terus kalau Marlon itu ya, tipe yang pokoknya, siap, ayo, butuh apa, kita ngapain, gitu kan, jadi aku sih terbantukan banget, jujur gitu, dengan kesiapan dan kesigapannya, Marlon gitu, untuk take tokan, atau bahkan kadang-kadang untuk take over, karena kan, ya, Alhamdulillah nih, puji Tuhan, sekarang kan udah mulai lagi nih, bergeliat kembali, segala macam, event-event, walaupun secara virtual, kerjaan-kerjaan juga mulai masuk, demi sedikit, mudah-mudahan makin banyak ya, amin, gitu kan, jadi mau-mau-mau kan nih, proses take tokan harus lebih, lebih smooth lagi kan, dan so far sih, gak ada masalah sama sekali, karena aku ngeliat ya, emang dari dulu, dari, masa, BC, before corona, BC, Marlon itu emang, paling bahagia, adalah kalau, bisa bareng sama anak-anak, family time, itu kayak sumber energinya dia, dari zaman dulu, zaman kita berdua masih kayak sibuk banget, sering banget keluar kota, samalah kita, kita ya, itu kayak selalu jadi sumber kegalauannya gitu, aduh, are we spending enough time with the kids, kamu udah nelfon belum hari ini, aku udah nelfon, kamu belum deh kayaknya, pokoknya gitu banget deh emang dia, nah sekarang tuh malah jadi kayak happy gitu, yang oh we always together, kayak selalu on gitu, nah jujur aja nih, kalau aku, sebenarnya tipenya emang, lebih introvert sih, malah aku tuh yang lebih introvert gitu, dalam pengertian, aku tuh perlu ada waktu sendiri, buat recharge, sebenarnya, gitu, sementara kalau Marlon, kayaknya eksteriornya, seakan-akan dia lebih pendiem ya, cuman sebenarnya dia extrovert, dalam artian, dan recharge-nya dia adalah ketemu orang, bareng sama anak-anak, bareng sama keluarga, apa tuh, malah makin semangat gitu, jadi, tambah lagi nih, aku beruntung, karena kalau misalnya aku kayak lagi lodoh banget, let's say, abis memandu webinar 3 jam, gitu ya, terus masih harus berkoordinasi, briefing itu, abis itu kadang-kadang, ini udah lodoh banget sih, aku harus istirahat bentar gitu, dia dengan siap, oke, gitu, mari, aku ada ide kegiatan nih, kebetulan nih, tadi baru dapet ide, ada kelas coding, kayak siap, mungkin siap, dan yang gitu, mungkin, ada perbedaan minat juga kan, kalau aku kan, pasti nyari-nyarinya tuh, yang kayak gitu, yang kelas-kelas dancing, kelas-kelas masak, sebetulnya dari Marlon tuh, anak-anak dapet kegiatan kayak, ya tadi, robotik, coding, itu kan aku kan kayak buta sama sekali kan, cuman karena, ada bapaknya gitu, yang siap untuk, menjamu, menyajikan, menjaga, dan memantau, dan mensupervise, jadi ya, aku seneng banget lah, ada variasi kegiatan juga kan, jadinya anak-anak, ya, so far pokoknya, tek-tokannya sih, seneng, aku jadi kayak semakin appreciate juga, sama yang tadi Tita bilang, sebenarnya banyak silver lining yang, kita temukan, kita rasakan kan, selama pandemi ini, salah satunya adalah memang, ya, support pasangan itu, berharga banget, gimana kita bisa saling, apa ya, mendukung, menemani, ya dulu kan, kalau apa, istilahnya wedding blouse kita, in better or in worse, this is it, this is the worst time, ini, bikin gitu kan, gimana nih, kita sebagai pasangan, bisa go through this, together, with the kids, with our work, with the house, kan, masalah emang dalam kondisi apapun, selalu ada kan, gimana caranya kita sebagai pasangan, ya, merapatkan barisan lah, untuk bersama-sama, nemuin solusi yang paling tepat, karena tiap pasangan tentunya beda-beda sih, personality-nya beda-beda, permasalah mereka beda-beda, tapi emang harus dikomunikasiin, harus jujur banget, satu sama lain, harus bilang, itu jangan kayak pendem-pendem, bundung-bundung sendiri, sosok kayak martir gitu, oh gila, aku berkorban, capek sekali semua, aku tanggung sendiri, gak usah kayak gitu, udah ngomong aja apa adanya, aku capek, aku gak bisa, aku harus istirahat, boleh tolong take over, gak, udah apa adanya aja, kalau aku sih pribadi kayak gitu, Tita. Siap, siap, siap. Iya, mungkin boleh, boleh Lala nambahin sedikit, sama apa, sekalian Lala, aku tadi chat, soalnya ada dua orang yang menanyakan ke Lala, mengenai Yudis ya, mengenai kuliahnya Yudis gitu, mungkin boleh, sekalian sharing juga sama Mas Aar, gimana kemarin lihat fotonya Mas Aar, membawa sayuran banyak banget, di punggungnya, itu dari pasar atau dari mana lah, jadi mungkin boleh, soalnya aku tuh sebetulnya aku sama suami, juga ikutan sharingnya Lala sama Mas Aar waktu itu ya, dan emang aku seneng banget, karena aku juga bilang sih sama Lala, Mas Aar tuh bener-bener ngasih, like, apa namanya, ya emang realitanya, homeschooling tuh kayak gini gitu, maksudnya gak ada sugar coat apa-apa gitu, bukan bahwa ini tuh adalah, this will be your savior gitu, ini akan menyelamat, ya gak gitu gitu ya, pokoknya kayak gini, pokoknya harus komitmen, harus ini, ini harus ini kayak, wah berarti, lagi-lagi ikutan kayak, apa kita homeschooling, wah berarti, tapi maksudnya, maksudnya realis gitu, realis, aku sukanya tuh, maksudnya menceritakan segala macamnya tuh, dengan inilah gitu, dengan yaudah, apa adanya gitu, boleh sharing sedikit mungkin lah. Ya, aku sambil jawabin pertanyaannya ya, berarti ya, ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Reni, anaknya homeschool ya, Mbak Masukui, ijazahnya gimana, apakah ikut ujian persamaan. Ya, Mbak Reni, anak saya, tiga-tiganya, gak ada yang sekolah formal, tapi kemudian, mereka bisa mendapatkan ijasa, itu dengan daftar ke PKBM. Jadi, pendidikan di Indonesia itu, ada tiga jalur, yang diakui oleh negara. Yang pertama, formal, itu yang biasa, yang semua orang tahu, yang kedua adalah non-formal, dan yang ketiga adalah informal. Informal itu keluarga. Jadi, homeschool itu, keluarga sebagai entitas terkecil dari satuan pendidikan, itu diakui oleh negara. Nah, kalau kita sebagai praktisi homeschool, mau kuliah di Indonesia, saat ini, satu-satunya jalan adalah ikut persamaan. Kenapa saya bilang, saat satu-satunya jalan, karena memang di Indonesia kayak gitu. Tapi, kalau di luar negeri, itu banyak pilihannya. Kita bisa ikut Cambridge, bisa ambil langsung yang lain-lain. Dan, sebenarnya kalau di Indonesia sih, kalau, apa namanya, ada juga universitas-universitas yang swasta, yang juga terima, apa namanya, Cambridge, dan yang lain. Jadi, apa yang datang, terus diwawancara itu juga ada. Nah, tapi kalau mau universitasnya negeri, ikut TKBM, ikut ijazah persamaan paket A, paket B, paket C. Nah, terus pertanyaan kedua dari Mbak Citra. Mbak Lala, apa yang membuat Mbak Lala memutuskan untuk homeschool? Padahal 19 tahun yang lalu, masih jarang sekali orang mau anaknya homeschooling. Ya, kami memang pengen homeschool itu bahkan dari belum punya anak, Mbak Citra. Jadi, dari awal pernikahan, itu saya dan suami, kami ngobrol-ngobrol, terus kemudian, kita, ya biasa pengantin baru, mikir-mikir mau ngapain nanti kalau punya anak, berhayal-berhayal gitu, dan kemudian, dari ngobrol itu, kami akhirnya mengkristal bahwa, kalau nanti sampai dikaruniai anak, kayaknya kita cari jalan yang lain deh ya, buat pendidikannya gitu. suami itu dasar kepengennya itu karena, Mas Artu merasa bahwa pendidikan itu seperti pabrik gitu, maksudnya semua harus sama gitu, semua harus bisa materi yang sama gitu, padahal anak kan beda-beda gitu, ada anak yang senangnya mungkin lebih banyak berlarian, yang mungkin nggak terlalu cocok kalau di kelas, padahal bukan berarti dia tidak pintar, atau ada anak yang, oh ceh, terus padahal mau jadi presenter nih, kayak mbak-mbak cantik yang ini nih, semuanya kan, pasti dulu kalau di sekolah mungkin, ih, cek banget sih kita gitu kan, tapi mungkin sekarang itu modal ya gitu kan, bahkan Mbak Siska juga mungkin dulu juga, aduh Siska ngomong terus mungkin, di sekolah, tapi sekarang kalau nggak ngomong, malah nggak dapet jawaban gitu, jadi sebenarnya kecerdasan itu kan beragam, dan saya juga nggak punya masalah sebenarnya di sekolah, dengan pelajaran, tapi punya masalah untuk duduk tenang, di kelas dengerin gitu, nah itu yang kemudian, kayaknya mesti ada cara lain deh, itu sih alasannya gitu, jadi, dan kenapa kami berdua, kalau cerita tentang homeschool akan, tadi nggak ada sugar coat, nggak akan dibilang bahwa semua masalah pendidikan harus homeschooling gitu, bahkan ketika kemudian teman-teman semua school from home, kita jelas-jelas bilang bahwa ini bukan homeschool gitu, karena, dan apakah homeschool jadi salah satu jawaban dari masalah pandemik? Tidak gitu, karena bukan itu gitu, homeschooling hanyalah salah satu jalan, yang kebetulan keluarga kami cocok, keluarga kami suka, tapi kami percaya bahwa jalan pendidikan itu, macam-macam dan sangat tergantung dengan karakter keluarga, gitu, ya kalau Masa Ar bawa belanjaan itu, karena kita tiap pagi jalan pagi, terus ketemu tukang sayur, kita udah ketemu tukang sayur ini ambil, ketemu tukang sayur ini ambil gitu, terus ya lumayan kan kalau bawa Masa Ar, jadi dia yang membawa belanjaan, gitu. Thank you lah, ya tapi emang ini sih, apa namanya, aku tadi mau point out satu-satu hal gitu, bahwa yang tadi Lala bilang, bahwa memang ya sebetulnya mendidik anak itu bisa dari mana-mana ya gitu, nah jadi yang kita bayangkan adalah dengan rumah untuk Indonesia ini, apapun pilihannya gitu, misalkan memang orang tua yang homeschooling, yang sudah punya jadwal, atau memang nanti teman-teman yang memang sekolah formal, anak-anaknya dan punya jadwal online learning, kita bisa memberikan tambahan ya gitu, maksudnya yang memang mereka bisa akses kapan aja, mungkin di sore hari, pada saat lebih santai, atau gimana yang memang isinya memperkaya gitu ya, memperkaya semua yang memang bisa dilakukan oleh anak-anak, yang sesuai dengan kesukaannya mereka gitu, jadi kayak ibaratnya, apa ya, ini kan kayak misalkan, aku juga ngerasa gitu ya, maksudnya ada hal-hal yang aku pelajari dari anak-anak, selama masa di rumah ini gitu ya, bahwa, oh ternyata mereka tuh bisa melakukan beberapa hal, kayak salah satu ini kita bisa cerita, salah satu sharing dari suamiku adalah, ya dia sering banget main catur sama Ranggana gitu, jadi, nah itu, itu bisa terjadi ronde berkali-kali ya, bisa sampai 10 ronde gitu, karena maksudnya kadang-kadang bapaknya kalah, kadang-kadang dianya kalah gitu, dan itu melatih dia untuk menerima kekalahan juga gitu, tapi juga memang bahwa kita mempunyai satu kelebihan di saat pandemi ini adalah kelebihan waktu gitu, nah jadi banyak orang yang ngerasa kayak, kayaknya Maret tahun ini tuh kayak setahun yang lalu ya, saking udah lamanya gitu, kayak, kita waktu itu peresmian rumah Wijaya, ya Widar ikut jadi pembicara itu tanggal 6 Maret, kayak udah lama banget gitu ya, tapi di satu sisi dalam satu hari itu, kita juga harus, jadi kita sekarang kayak, kalau saya pribadi ngerasa bahwa waktu saya harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dalam artian semuanya harus sangat bermanfaat, nah jadi, di jam yang memang saya memungkinkan untuk memberikan sesuatu yang lebih buat anak-anak gitu, itu tuh saya pengen memanfaatkannya dengan baik, dan dengan open source yang sebanyak-banyaknya, yang memang juga bisa membantu orang-orang yang lain juga gitu, karena banyak sekali cerita-cerita dari daerah gitu, misalnya ada teman saya di Ambon yang memang, dia punya, namanya, Green School, melukas Green School, yang memang dia mengajarkan Eco Break gitu, nah itu tuh juga, kapan aku pengen ngajak dia ngobrol, tapi kan ini, hanya sedikit ya gitu, ini kayak, only the tip of the iceberg, cuma kayak ujungnya aja gitu, sebenarnya banyak banget gitu, yang akan bisa bantu gitu, nah jadi, ya mudah-mudahan sih, kalau harapan dari aku sih, semua di sini juga bisa melihat bahwa, ya we're in this together gitu, ya maksudnya, mudah-mudahan ya bisa, bisa saling ini ya, bisa saling support gitu, dan kita berharap dengan adanya wadah seperti ini tuh, kita geser nih, yang mungkin negatif-negatif ya gitu ya, dari berbagai, apa namanya, pihak yang mungkin merasa, ada juga kan yang memang, mungkin, apa, untuk ininya, memang, mungkin bisa merasa bahwa, oh iya, sebetulnya mestinya orang tua bisa lebih seperti ini, bisa lebih seperti itu ya, tapi kan, nggak seperti itu juga ya gitu, karena kita semua juga masih dalam proses gitu, nah, mungkin, dengan itu, aku, aku cek lagi ya, kalau ada pertanyaan, nah, mungkin, oke, sudah tidak ada, dan boleh, mungkin aku offer ke teman-teman, sebagai, untuk ininya ya, untuk, mungkin closing ininya, closing statement, berat amat, boleh, boleh mungkin, mulai dari Siska, mungkin boleh, apa, kan kemarin kita ngobrolin ini ya, Sisi ya, kita ngobrol bareng, telfonan, terus, iya, mau take home-nya tuh apa gitu ya, Thomas take home, take away, maksudnya, apa gitu, dan mungkin boleh, Siska boleh sharing disini, iya, silahkan sih, jadi, mungkin pertama-tama, aku once again, mau bilang terima kasih sekali lagi, sama Tita, yang udah ngajakin, buat, aku yang ngobrolin disini, seneng banget, jadi bisa kenalan, sama Widar, sama Lala, sama semua disini kan, kayaknya salah satu yang memang, menguatkan kita semua, di masa-masa, yang menantang ini adalah, ya saling sharing kan, saling bagi inspirasi, dan mengetahui, bahwa ternyata memang, semua mengalami hal yang sama, kayak gitu aja, somehow kayak udah, menguatkan kita gitu ya, kayak, bener-bener sadar bahwa, we're all in this together gitu, jadi ya, mungkin kalau, salah satu hal yang, aku bisa share, kepada semua teman-teman, yang juga hadir disini, ya tadi itu, don't forget, that we're all in this together gitu, banyak kok di luar sana, juga mengalami hal yang sama, jadi, saat kita melihat keluar, gitu, saat kita, mendengar cerita dari teman, atau mungkin, melihat postingan orang, di social media, ya, cari aja inspirasinya gitu, gimana caranya, supaya kita semua, juga bisa melewati ini, bersama-sama, karena, hal-hal yang kita lihat itu, bisa kok dilihat, dengan kacamata yang positif, gitu kan, sering kita dengar juga kan, kadang-kadang ada orang, yang kalau melihat orang, kayaknya happy-happy aja, di social media, kayak gak ada masalah, masa sih kayak begitu, pencitraan banget deh, ya iya sih, emang iya, social media kan tujuannya, emang pencitraan ya, cuman, instead of looking at that way, kita, ambil aja positifnya gitu, cari aja inspirasi, ide, aktivitas yang bisa dilakukan, dari hal-hal yang kita, dapati di sekeliling kita, gitu, dan, ya, coba aja, reach out, kepada komunitas-komunitas, yang kita miliki di sekeliling kita, apakah itu, pertemanan, apakah itu keluarga, karena justru ini kayaknya, saat yang paling cepat gitu ya, justru gitu, untuk menguatkan, silaturahmi, hubungan personal kita, dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang keluarga, gitu, supaya kita bisa ngelewatin ini, benar-benar, sama-sama gitu, secara emosi, secara semangat, secara spirit, karena walaupun emang kita gak tahu, ujungnya dimana nih, ujungnya kapan, juga gak jelas, tapi aku yakin, pasti ada ujungnya kok, dan pasti akan lebih gampang, ngelaluinnya ya tadi itu, kalau kita ngelewatinnya, bersama-sama, mulai dari unit kecil, kita sendiri, keluarga inti di rumah, yang emang benar-benar home together, together is the new alone, gak pernah ada alone lagi kan, jadi, harus seorang kayak Saras ya, kecuali kayak Saras, bikin kartu dulu makannya, oh iya iya, iya iya, new alone, kayak gitu, terbiasa, iya iya, ya gak apa-apa, kalau mau kayak, aku juga kayak Saras tuh, aku sih kalau bisa kos-kosan sama Saras tuh, kadang-kadang aku alone, it's okay, find your own rhythm aja, temuin skema yang paling tepat gimana, and then, ya live each day by each day aja sih, gitu, mungkin gak usah kayak terlalu, aduh ini apa yang di depan, ya karena kan kita gak bisa mengontrol, kita bahkan gak bisa tahu, kita lewatin hari demi hari aja, sebaik-baiknya, dengan hati dan pikiran yang positif, kalau emang kayak lagi berasa gloomy, lagi berasa down, ya gak apa-apa, gloomy aja sebentar, down aja sebentar, curhat aja sama teman-teman terdekat, abis itu kita move on lagi, cari cara gimana bisa, melewatin hari demi hari, dengan kembali semangat, gitu aja kali ya Tita ya, thank you so much Siska, boleh next mungkin, Ajung, Ajung Widar, boleh, ada background, azan sedikit gak apa-apa ya, maaf, jadi mungkin, sangat serupa, dengan Siska tadi, I think one is, we are in this together, ya kan, jadi semua orang rasain yang sama, yang kedua adalah, it's really okay to feel overwhelmed, I think, don't deny it, jadi kayak, it's really okay, terus, ketiga, sebelum mikirin keluarga, pasangan, dan lain-lain, heal yourself first, ya kan, make sure that you have enough energy, you have enough positivity, supaya bisa, ngasih energi yang positif, ke keluarga yang lain, terus, apa, do reach out, ya kan, when you don't help, ya kan, kadang-kadang, kita, somehow, gak mengakui, kita kesulitan, kita gak reach out, jadi, menurut saya sih, ya, reach out, terus, apa, live in the presence, jadi kadang-kadang kita worried, because we think about, the future too much, paling gak saya seperti itu, laman di masa depan, gila macam, tapi saat ini, kayaknya kita, dipaksa, dan itu hal yang baik sih, kita dipaksa untuk hidup, untuk hari ini, ya kan, jadi, every second comes, ya kan, ngeliat seperti ini sih, jadinya, apa, it's just live in the present, pikirin hari ini aja dulu, ya kan, apapun, kapanpun ujungnya, bagaimanapun ujungnya, yang penting, kita keluar dari sini, jadi orang yang lebih baik, jadi keluarga yang lebih baik, jadi keluarga yang lebih kuat, jadi masyarakat yang lebih baik, itu sih, paling, terima kasih. Terima kasih. Boleh terakhir Lala, Lala ini soalnya gini, jadi aku tuh sempat baca, Lala share tentang program ini, lalu ada kata-katanya, yang apa namanya, gimana ya caranya, supaya gak burn out, selama masa pandemi ini tuh, aku udah berkali-kali ya burn out, kadang, jadi ada halaman belakang rumah tuh, ada running tracknya, kayak jogging track gitu, aku selalu lari, disitu bisa sampai waktu itu, pas lagi prima-primanya gitu, baru bulan kedua ya, masih semangat tuh, bisa sampai 6 kilo, 6 kilo, 5 kilo gitu ya, sampai kakakku bilang gitu, lu lari dari kenyataan ya teh? Iya sih sebetulnya, jadi larinya di halaman belakang, nah itu, biar gak burn out, aku biasanya tuh lari, jadi kayak pelarian beneran gitu, nah jadi, mungkin boleh, aku pengen denger, maksudnya, mungkin closing dari Lala, boleh silahkan lah. Tadi keren banget itu, Siska sama Wider, sharingnya, aku suka, dan memang itu, aku rasa poin yang terbesar gitu ya, bahwa, ini masalah banyak orang, jadi bukan cuma kita sendiri, yang punya masalah kayak gini, jangan terlalu ngerasa bermasalah gitu, karena ini masalah semuanya gitu, kadang-kadang, kalau kita ngerasa, oh lagi bermasalah, sebenarnya kalau ketika kita tahu, bahwa banyak banget orang yang sedang bingung, pada orang yang juga sedang galau, ini tuh jadi, mungkin ya tadi, jadi rasanya, oh iya, ini lagi bencana nih, lagi bencana alam, dan kalau sedang bencana itu kan, yang pertama survival, kalau survival itu kan, fokusnya adalah kesehatan, kesehatan fisik, dan juga kesehatan mental, dan betul kata Wider, sebelum kita ngomongin tentang kesehatan anak, atau bagaimana anak, kita pikirin dulu nih, kita survive dulu kita sendiri gitu, dan itu, yang paling penting, jadi, ada momen gitu, di keluarga kami, ketika kemudian, saya memang membiarkan, anak-anak tidur aja gitu, misalnya gitu, dan kemudian, kalau mereka bayangin tidur, ya tidur gitu, itu gak apa-apa ya? enggak, itu kan, emang gak apa-apa ya? pertama kerja tidurnya. dan pertanyaan terbesar adalah, kemudian, gak apa-apa itu, apanya yang gak apa-apa? kan gitu, jadi kalau di keluarga kami, kami memang punya, target dalam tanda kutip ya, yang kita kan pakai sistem menu, kalau harian, jadi bukan jadwal yang gimana, tapi kita punya menu, misalnya, hari ini pokoknya, apa, atau minggu ini targetnya apa. Nah, itu, mereka cek targetnya, waktunya sesuai mereka, dan kemudian, setelah itu, mereka punya waktunya mereka, untuk diri mereka gitu, sehingga, kita gak yang, jadi, ketika, kadang-kadang kan, jebakannya adalah, kita pengen selalu produktif, kita gak pengen, ada waktu tersia-sia, kita gak pengen nanti, kita kayak swagish, atau gimana, padahal kita, manusia yang pasti, punya naik turun, kita butuh waktu, apa, handphone aja, butuh di charge, gitu kan, jadi manusia juga butuh, gitu, kadang kita, kadang-kadang, ketika barengan itu nge-charge, kadang-kadang, sendiri itu nge-charge, gitu, dan ini adalah saat, kita untuk bisa kenal, sama diri kita, kita bisa kenal, sama keluarga terdekat kita, dan, ya itu, baik-baik aja, dengan diri kita sendiri, karena, memang ini saat yang sulit, saat yang kita, harus bisa memahami, oh mungkin, Tuhan lihat, gak cuma bumi, yang butuh break, tapi manusia-manusia, di dalam bumi, ini juga butuh break, karena, berlari terlalu cepat, mengejar hal-hal yang lain, terlalu cepat, dan, kita perlu, bisa, lebih, apa, istirahat, dan, ya itu tadi, berdamai dengan kondisi, dan, ini sih, hadir, kita, kuncinya hadir, pada sama anak-anak, break dari, media sosial, break dari, itu memang juga, tadi, kadang-kadang kan, kita kusut juga, karena, misalnya tadi, kita lihat, kok orang lain masih survive, kok orang lain masih produktif, kok orang lain, nanti itu kan, cuma jadi kusutnya kita, tapi, kalau kita kasih, waktu buat, kita, sama anak-anak, yang gak ada, interaksi dari, dunia luar juga, mungkin, siapa tahu, sebenarnya itu yang bisa bikin kita, lebih sehat, itu, terima kasih, mudah-mudahan, untuk Indonesia, betul-betul, bisa jadi, tempat, buat para keluarga, kalau misalnya, kita-kita lagi kusut, mau ngapain, cari ide kegiatan, kita bisa, dapat inspirasi dari sana, yay, thank you so much, Lala, oke, sebelum kita udahan, aku mau minta teman-teman, buka video dulu, tadi udah, ini kita mau, foto bareng, boleh, ini mungkin, kalau besan gak semuanya, juga gak apa-apa, tapi, aku coba ya, aku coba, take ya, oke, oke, kita mulai ya, sebentar, ini dulu deh, dibesarkan, oke, siap, oke, dua, tiga, oke, aku slide ya, nah, slide ke next-nya, semuanya nama gak apa-apa ya, aku, belum ada yang gini videonya, tapi jadi ketahuan nih, siapa aja, maksudnya, aku bisa baca siapa aja yang ikut, dan, aku ucapin terima kasih banyak juga, buat, semuanya yang, sudah ikutan, hari ini, ini sebetulnya, sebagai launching juga, aku mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan, bisa, semoga bisa menjadi platform yang membantu banyak teman-teman juga, di berbagai daerah di Indonesia, kebetulan hari ini, kita ada dari mana aja, dari Banjarmasin, ada dari, boleh bersuara Bapak, ini ada suara suami saya, tapi dia gak muncul, Papua, Maluku, ada dari Sumatera, dari Padang, Batang, dari Kuala Lumpur, juga ada, yang mudah-mudahan, ya ini sih, sebetulnya, tidak ada garis lagi, tidak ada batasan lagi, yang mudah-mudahan, kita bisa saling bantu bersama ya, oke, terima kasih banyak, semuanya, dengan ini, aku, terima kasih banyak, terutama untuk, Lala, untuk, Wida, dan untuk, Siska, yang sudah hari ini, sharing semuanya, dan terima kasih, buat semua peserta, semoga bermanfaat, nanti ini, videonya akan kita, sharing di Youtube, dan nextnya, tunggu parent talk berikutnya, itu tanggal 23 Juli, sekaligus merayakan, Hari Anak Nasional, kita akan berbicara, dengan beberapa, teman-teman, tentang bagaimana, bagaimana, menggali kreativitas anak, semasa di rumah saja, oke, terima kasih banyak semuanya, semoga sehat-sehat selalu, oke, bye semuanya, thank you so much, terima kasih, terima kasih, bye, bye Siska, terima kasih, stay safe, stay healthy, stay happy, yes, daaah, thank you,